Halo Sobat Tecno, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Balik lagi sama gue, Oiki Sof dari Kompas Tecno. Kali ini kita kedatangan Xiaomi 12 Lite. HP yang baru aja diperkenalkan pada bulan Juli 2022 dan kayaknya juga bakal segera hadir di Indonesia. Jadi Xiaomi 12 Lite ini gak lain dan gak bukan merupakan versi menengah dari flagship Xiaomi 12 dan Xiaomi 12 Pro yang udah lebih dulu meluncur di Indonesia. Flagship Xiaomi biasanya emang selalu disusul oleh HP versi menengah yang pastinya harganya bakal lebih terjangkau juga. Nah, yang di tangan gue ini merupakan Xiaomi 12 Lite versi retail Indonesia. Jadi kelengkapan di dalamnya kemungkinan bakal sama dengan yang akan kalian dapatkan kalau misalnya kalian beli HP ini di Indonesia. Oke, gimana tuh? Nah, langsung aja kita lihat seperti apa aksesori dan penampilan dari Xiaomi 12 Lite. Oke, jadi ini adalah kotak kemasannya Xiaomi 12 Lite. Ini versi Indonesia karena sudah dibuat di Indonesia. Dan kalau kita lihat di sini sih warna HPnya kayak pink atau ungu gitu ya. Tapi kalau kita lihat di bagian belakang keterangan warnanya bukan itu melainkan light green. Oke, gimana tuh yang bener? Nah, nanti kita langsung lihat aja seperti apa HP di dalam kemasannya. Dan ngomong-ngomong kemasan, di bagian belakang ini kayak biasa ada beberapa keterangan singkat soal spesifikasinya ya. Kayak dia misalnya udah mendukung fast charging 67W. Biasanya chargernya udah disertakan juga sama Xiaomi. Kemudian ada kamera 108MP dan reverse rate 120Hz untuk layar AMOLED-nya. Oke deh, sekarang langsung aja kita buka kemasannya Xiaomi 12 Lite versi retail Indonesia. Ini masih di segel, jadi sama-sama kita buka nanti. Oke, kita buka kemasannya Xiaomi 12 Lite. Nah, seperti ini. Di bagian sini, yang pertama kita jumpai, tentu saja ada folder berisi aksesori tambahan ya. Warnanya putih. Beda dari Poco yang biasanya warna kuning. Dan di sini ada SIM card ejector tool yang pertama. Kemudian ada plastik lagi di dalam yang memuat. Booklet-booklet biasanya. Ini ada fixer guide, kemudian panduan garansi. Dan... Cepat terima kasih dari country director Xiaomi Indonesia, Alvin Se. Last but not least, ada softcase silikon transparan untuk melindungi perangkat. Ini dia, Xiaomi 12 Lite. Dan ternyata warna green-nya emang beda dari yang di kotak kemasan unit yang gue pegang ini. Ini tadi warna light green-nya. Jadi penampilannya seperti ini. Dan ini merupakan varian 8GB, 256GB. Mari kita taruh dulu HP-nya. Untuk melihat isi kompartemen di baliknya. Nah, ini ada charger 67W. Ini kayaknya charger yang umum terdapat di produk-produknya Xiaomi dan Poco ya. Charger 67W ini gue sering melihat di dalam kemasan produknya mereka. Dan emang kayaknya udah jadi semacam standar di produk menengahnya Xiaomi. Kemudian ini ada kabel charging USB-A to USB-C yang sesuai dan bisa digunakan untuk fast charging bersama dengan charger. Nah, sekarang kita recap dulu kelengkapan aksesori apa aja yang ada di kemasannya Xiaomi 12 Lite. Yang pertama pasti ada HP-nya sendiri. Ini Xiaomi 12 Lite. Varian warna light green, 8GB, 256GB. Kemudian selain itu ada softcase silikon transparan untuk melindungi perangkatnya. Lalu ada ucapan terima kasih dari Alvin Se. Ini di tengah-tengah, yang kecil adalah SIM card director tool. Lalu ini buku panduan cepat serta garansi. Dan pastinya ada fast charger 67W dan kabel USB-A to USB-C pendampingnya. Jadi, lebih kurang ini adalah kelengkapan aksesori yang akan kalian dapatkan kalau membeli Xiaomi 12 Lite versi Indonesia. Oke, sekarang kita nyalain HP-nya. Xiaomi 12 Lite. Kita bisa memilih tampilan default-nya apakah mau klasik semua ekon aplikasi ada di homescreen atau dengan app drawer. Jadi, ini sudah masuk ke sistem operasinya. MIUI 13 berbasis Android 12 dari Xiaomi 12 Lite. Oke, jadi ini adalah tampilan homescreen default-nya. Jadi, gue pilih yang versi klasik. Jadi, semua ikon aplikasi ada di homescreen tanpa app drawer. Kalau untuk layarnya, Xiaomi 12 Lite ini menggunakan panel AMOLED dengan diagonal 6,55 inci. Dan resolusi Full HD+, serta nggak lupa, refresh rate 120Hz. MIUI 13, Android 12. Kalau soal spesifikasinya sendiri, jadi Xiaomi 12 Lite ini bisa dikategorikan sebagai HP mid-range atau kelas menengah gitu. Posisinya itu di bawah Xiaomi 12 dan 12 Pro yang flagship. Dan pastinya juga spesifikasinya ada di bawah mereka. Untuk chipset-nya, HP ini menggunakan Snapdragon seri 700, tepatnya Snapdragon 778 5G. Kemudian, ini ada keterangan RAM-nya sebesar 8GB, masih ditambah dengan virtual RAM. Dan media penyimpanan sebesar 256GB. Kalau untuk baterai-nya sendiri, kapasitasnya itu adalah 4300 mAh. Dan seperti yang kita bisa lihat dari chargernya, sudah mendukung fast charging dengan kecepatan 67W. Untuk keamanan biometrik, Xiaomi 12 Lite yang layarnya sudah menggunakan AMOLED ini menyediakan in-display fingerprint scanner. Letaknya itu adalah di bagian bawah layar dan kita bisa langsung pakai seperti ini untuk meregister fingerprint. Langsung aja kita tes. Nah, seperti itu. Lumayan cepat juga, meskipun nggak cepat-cepat banget kecepatan scan-nya. Ingatkan gue tadi. Nah, kalau di tangan sih Xiaomi 12 Lite ini kerasa kayak gimana ya, agak enteng tapi masih solid gitu. Dia nggak ada yang creaky atau nggak ada berkesan kopong gitu ya. Masih mantap. Meskipun agak ringan karena bobotnya juga sekitar 176 gram. Dan kalau kita lihat desainnya di sini, ini kayak hape-hape bikinan Xiaomi belakangan ya. Jadi pinggiran framenya ini sengaja dibentuk supaya rata atau flat. Dan salah satu konsekuensinya adalah hape ini kelihatan agak tebal. Padahal ketebalannya itu nggak gede-gede amat, hanya sekitar 7 mm. Tapi karena pinggirannya rata, jadi kesannya mungkin kayak lebih tebal gitu ya. Gini. Dan di bagian bawahnya kita bisa lihat, ini ada konektor USB-C dan grill speaker-nya pertama. Kemudian ini adalah laci SIM card. Kita akan lihat seperti apa SIM card tray-nya. Nah, ini kayak gini. Dia hanya bisa memuat 2 buah kartu nano SIM dengan posisi saling membelakangi. Ini nggak ada slot buat kartu memori microSD ya, buat ekspansi storage gitu. Jadi yang kalian dapatkan untuk storage adalah yang sudah ada di hape-nya sendiri. Di sisi atas, ini juga udah jadi semacam fitur umum di hape-nya Xiaomi, yaitu ada grill speaker yang kedua. Dan ini adalah IR blaster untuk mengendalikan perangkat-perangkat home appliances yang menggunakan interface inframerah. Jadi hape ini bisa digunakan sebagai remote, entah untuk TV, AC, dan lain-lain. Bagian belakangnya seperti ini. Sekali lagi, ini yang varian warna light green ya. Jadi warnanya itu gradasi dan sebenarnya ada macam-macam warnanya tergantung sudut pandang kita. Kadang dia kelihatan sedikit hijau, kemudian sedikit ungu, bahkan sedikit biru dan sedikit kuning gitu. Lumayan rame juga sih, cuma nggak terlalu begitu mencolok lah ya. Dan karena teksturnya ini matte, jadi juga nggak mengkilap dan sidik jari nodanya relatif nggak terlalu kelihatan. Nah, kalau soal modul kameranya, kita bisa lihat di sini bahwa Xiaomi 12 Lite desainnya masih mirip dengan kakaknya ya. Dari seri flagship Xiaomi 12. Jadi kamera utama ditempatkan di atas sini. Kemudian dua kamera lainnya ditempatkan merapat ke sisi kiri. Nah, tapi konfigurasinya beda nih. Kamera utama Xiaomi 12 Lite, ini memiliki resolusi 108MP. Kemudian ada kamera ultrawide dengan resolusi 8MP dan kamera makro 2MP. Satu lagi kameranya berada di bagian punch hole di bagian depan. Ini kamera selfie-nya dengan resolusi 32MP. Oke, jadi ini adalah sudut pandangnya dari kamera Xiaomi 12 Lite. Ini yang kamera utama, 108MP. Kemudian ada fasilitas zoom digital sebesar 2x. Kayak gini ya. Dan pastinya ada kamera ultrawide dengan sudut pandang yang jauh lebih lebar. Kemudian kalau misalnya kita mau mengaktifkan lensa makro, kita harus pergi ke menu ini dan tekan opsi makro. Nah, sobat teknologi, itu tadi unboxing dan hand sound singkat kita bersama Xiaomi 12 Lite. Sekali lagi, ini adalah yang varian warna light green dengan RAM 8GB dan storage 256GB. Sampai video ini dibuat sih, masih belum ada informasi kapan hape ini bakal meluncur di Indonesia maupun harganya berapa. Tapi kalau misalnya nanti udah ada, bakal gue update di bagian deskripsi. Buat gambaran kalian aja, di internasional Xiaomi 12 Lite ini dijual dengan kisaran harga mulai 6 jutaan sampai 7 jutaan tergantung kapasitas memorinya. Oke deh, sekian dulu. Jangan lupa subscribe channel Youtube Kompas Tekno dan like juga video ini kalau kalian suka. Terima kasih udah nonton, gue Yusuf. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih udah nonton! Terima kasih telah menonton!